Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat TBI, apa kabar? Semoga selalu sehat di sana Dan semoga dia juga sehat Iya, dia cita pacarnya Haduh, baru juga pembukaan ya Udah geloh aja nih Masih sudah Sobat Sehat Sintia Yang setia mudah-mudahan dari Jerman Dan tentunya hanya di Ramping TV Indonesia Suara anak bangsa Satu cinta, satu Indonesia Nah, hari ini Sobat Sehat Sintia Hadir dengan satu tema menarik Tentang hati, tentang sebuah perasaan Elah, hati banget nih pembahasannya Pas banget kan? Malah minggu pembahasannya hati Dan kali ini kita akan berbicara tentang Galang Sebuah kata yang bisa berkomentasi negatif Tapi juga positif Nah, galang seperti apa ya Sobat Sehat Sintia Maksud? Pertanyaan kan? Makanya jangan ke mana-mana dulu Tetap setia baru Sobat Sehat Sintia Hanya di Radio TV Indonesia Suara anak bangsa Satu cinta, satu Indonesia This is Radio PPI Dunia Galau, satu kata yang mengekspresikan keadaan pikiran Yang sedang kacau, tidak karuan Resah, gelisah, ataupun gunda Atau sebuah perasaan yang gampang karena ketidak jelasan Makanya, kalau mau nunggu Ya nunggu yang jelas-jelas aja Biar gak galau Kayak nungguin Sobat Sehat Sintia Siaran Itu kan jelas Tentunya gak bakal bikin sebuah PPI semua jadi galau Emang sih, kalau kita mendengar kata galau Itu sering terhubung dengan cinta dan perasaan Ada yang galau karena LDR Kejumpet Friend Zone Kakak Adik Zone Eps, tunggu dulu Ini bukan pengalaman Sobat Sehat Sintia ya Kalau Sobat Sehat Sintia Nah, galaunya bukan karena LDR Tapi LDF alias Long Distance Friendship Galau gak hanya identik dengan cinta Tapi juga teman, sahabat, dan keluarga Apalagi untuk anak rantau seperti Sobat Sehat Sintia Gak hanya beda negara, tapi juga beda dunia Ntar ujung-ujungnya mah Jadi kangen, homesick, pengen ke Indo, ketemu keluarga Dan anehnya nih lah Sobat TBI Kalau perantau kaya Sobat Sehat Sintia ini Ada-ada aja yang ditangani dari Indo Kangen jajanan pinggir jalannya Kangen pantainya Kangen gunungnya Kangen sunsetnya Bahkan kangen cemilan Indonya juga Gak hanya itu, tentunya juga kangen mereka Sahabat-sahabat Sobat Sehat Sintia Yang selalu nemenin Sobat Sehat Sintia jalan-jalan Mungkin karena jarang disana juga kali ya Balik lagi ke topik kita galau Jadi gimana sih cara Sobat Sehat Sintia mengatasi perasaan galau ini? Tiap orang tentunya punya cara berbeda-beda Untuk mengatasi rasa galau Kalau Sobat Sehat Sintia nih Biasanya suka bongkar-bongkar album kenangan lagi Eh tapi bukan kenangan bersama mantan ya Bukan saatnya inget-inget makan lagi Move on dong, move on Tapi biasanya cara ini jarang berhasil sih Bukannya seneng dan semangat lagi Eh malah makan galau Kalau cara ini gak berhasil Kita coba cara lain Bagi Sobat Sehat Sintia Makan coklat dan aiskrim adalah cara terampu untuk mengusir rasa galau Emang sih pecinta coklat dan aiskrim banget Ditambah lagi sambil jalan-jalan di taman Duduk santai disana menikmati keindahan taman dan bunga-bunga Namanya juga jauh dari pantai Yaudah ke taman aja Kalau di Indos sih lebih suka duduk di pantai Menanti senja dan jingga Oke Sobat TPI Sekian dulu dari Sobat Sehat Sintia Jadi pengen makan aiskrim nih Akibar ngomongin aiskrim tadi Oh iya satu tambahan dari Sobat Sehat Sintia Sebuah pelajaran yang Sobat Sehat Sintia ambil dari merantau Jarak hanyalah rangkaian angka-angka Sebagai pengukur jauhnya kita Hargailah setiap waktu yang Sobat TPI miliki Karena waktulah yang mengajarkan arti rindu Dan betapa berharganya sebuah pertemuan Sampai jumpa lagi di lain waktu Seju terus di Radio TPI Dunia Suara Anak Indonesia Satu Cinta Satu Indonesia